Pemirsa jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lonsa Periangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya Marahnya peredaran narkotika dan obat-obatan telarang di wilayah kota dan kebupaten Sukabumi masih terus terjadi Setidaknya dalam 2 minggu terakhir 10 kasus peredaran narkoba berhasil diungkap satres narkoba oleh Sukabumi kota Sebanyak 10 kasus tersebut tersebar di kecematan Sikole, Warung Doyom dan Gunung Puyuk kota Sukabumi Lalu kecematan Sukaraja, kecematan Sisaak, kecematan Gunung Guru dan kecematan Cireun Has Keputat Sukabumi Dari Sukabumi Jawa Barat, Eka Lesmanan Wasapjangan mengabarkan Selanjutnya 2 minggu terakhir, Kores Sukabumi Kota telah melakukan penegapan hukum terhadap 10 TKP dan 10 tersangka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di wilayah kore Sukabumi Kota Di antaranya Indonesia UM 36 tahun, LA 32 tahun, AR 24 tahun, AF 20 tahun, MR 36 tahun, RG 27 tahun, HS 35 tahun, HS 46 tahun Kemudian berdasarkan TKP terdapat 7 TKP di mana di Sikole 1 kasus, Kecamatan Sukaraja 1 kasus, Kecamatan Warung Doyom 1 kasus, Kemudian di Kecamatan Cisaak 2 kasus, Kemudian di Kecamatan Gunung Puyuh 3 kasus, Kecamatan Gunung Guru 1 kasus, Kemudian yang terakhir di Kecamatan Cireun Has 1 kasus, jadi totalnya 10 kasus Kemudian total barang bukti dari 7 TKP tersebut Pelaku ditatang oleh Satuan Resesi Narkobak Kores Sukabumi Kota melalui info dari masyarakat, Serta hasil dari penyelidikan anggota di lapangan Ada pun modus yang digunakan untuk penyalahgunaan narkotika ini, para pelaku biasa menggunakan modus secara transfer Bertemu secara langsung atau dengan cara menempel dengan memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan menggunakan map kepada pembelinya 12 ayat 1, 112 ayat 2, 114 ayat 1, 114 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Kemudian pasal 435, 436, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Ancaman untuk 4 pelaku minimal dari 5 tahun sampai seumur hidup Terima kasih telah menonton!